Intro Baru tiba di Kamboja, kaget Pratama Arhan langsung komentar berkelas ini ke sekuatnya Timnas Indonesia Udo 2 terpantau sudah tiba di Kamboja pada hari ini Selasa 25 April 2023 siang waktu Indonesia Barat Skuat Garuda muda diakini sudah siap berlaga di SEA Games 2023 Seperti diketahui, Timnas Indonesia Udo 2 telah berangkat ke Kamboja sejak Selasa 25 April 2023 pagi waktu Indonesia Barat Pelatih Indra Safri membawa total 20 pemain untuk berkiprah di ajang multi-event bergengsi ASEAN tersebut Informasi terkait kedatangan Timnas Indonesia di Kamboja diketahui dari laman Instagram pribadi Indra Safri Sang pelatih mengunggah Instagram story yang menunjukkan dirinya sudah sampai di Kamboja Sebagai informasi SEA Games 2023, rencananya dimulai pada 5 hingga 17 Mei mendatang Namun demikian cabang olahraga sebab bola akan memainkan pertandingan lebih awal dari jadwal tersebut Timnas Indonesia tergabung di grup A bersama tuan rumah Kamboja, Filipina, Myanmar, dan Timur Leste Skuad Garuda akan melangkah pertama babak grup melawan Filipina pada 29 April 2023 pukul 16.00 waktu Indonesia Barat Timnas Indonesia menargetkan medali emas di ajang edisi kali ini Pada edisi sebelumnya, Skuad Garuda muda hanya mampu meraih medali perunggu Sementara itu, seusai tiba di Kamboja, Pratama Arhan memberikan peringatan untuk Timnas Indonesia Udo 2 yang bakal tampil di SEA Games 2023 Peringatan tersebut adalah agar para pemain tak menganggap remeh lawan yang dihadapi Seperti yang diketahui, Timnas Indonesia Udo 2 terhindar dari grup neraka SEA Games 2023 Tepatnya, Garuda muda harus bersaing di grup A, nantinya lawan yang dihadapi yakni Filipina, Timur Leste, Myanmar, dan Kamboja Sedangkan tim-tim kuat berkumpul di grup B, rinciannya ada Vietnam, Thailand, Malaysia, Singapura, dan Laos Namun, Pratama Arhan menilai bila semua tim di SEA Games 2023 sama kuatnya Kita tidak boleh meremehkan tim di grup kita dengan grup sebelah Karena memang sama-sama tim kuat semua Karena generasi muda sekarang semua sudah sangat bagus Kata Pratama Arhan Sebelumnya, hal serupa juga diungkapkan oleh pelatih Indra Safri Yang merupakan pelatih Timnas Indonesia Udo 2 Indra Safri meminta anak asuhnya jangan terlena dengan hasil drawing Dan pada akhirnya, jika melihat sekuat yang ada pada Timnas Udo 2 Tanpa pemain keturunan dan tanpa pemain naturalisasi Mampukah Timnas Indonesia membawa pulang medali emas? Bagaimana menurut kalian? Tulis di kolom komentar guys Terima kasih telah menonton!